Pemirsa dalam upaya melestarikan sedi budaya, UPTD Busyum Sikinjai menggelar Lomba Lagu Daerah. Perlombaan ini diikuti 55 orang peserta tingkat terubah Jeproragan se-provinsi Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disput Bar Provinsi Jambi melalui UPT Busyum Sikinjai menggelar Lomba Lagu Daerah Jambi dalam rangkaian Kenduris Wardah Bupi 2024 yang digelar Jumat 20 September pagi. di halaman musim Sikinjai Jambi. Lomba Lagu Daerah Jambi itu diikuti sepanjang 55 peserta usia remaja. Mereka berkompetisi membawakan satu lagu khas daerah Jambi. Pantauan di area Lomba, seluruh peserta terlihat entusias mengikuti event tersebut dengan ditunjang busada-busada khas Jambi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imran Rosyadi menjelaskan, Lomba Lagu Daerah Jambi bertujuan untuk mengenalkan lagu-lagu daerah yang tentunya belum banyak dikenal oleh generasi saat ini. Selain itu, agar lagu daerah tetap menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Sebab itu, lagu-lagu daerah Jambi khususnya perlu dilestarikan, serta dikembangkan, dan jika memungkinkan, kedepannya bernilai ekonomi bagi sediban dalam menggali dan melestarikan sedi budaya Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Imran mengapresiasi banyaknya jumlah peserta yang mengikuti ajang lomba lagu daerah tersebut, khususnya para remaja. Kemudian ia juga berharap ke depan, sekolah-sekolah di Jambi juga menggalakkan lagu daerah di sekolah masing-masing. Artinya, siswa tetap berpikir global, tapi nuansa daerah tidak boleh ditinggalkan. Kedepan, lanjutnya, dalam upaya menggaungkan lagu-lagu daerah Jambi khususnya, Disbutpar juga minta agar di tempat-tempat publik seperti bandara, hotel, dan mal-mal, perlu memutarkan lagu-lagu Jambi. Kita sangat mengapresiasi banyaknya jumlah peserta yang ikut di dalam lomba lagu daerah ini. Yang kedua, dan ternyata lomba lagu daerah para remaja ini minatnya untuk ikut lomba ini cukup banyak. Yang ketiga, kita berharap sekolah-sekolah sudah mulai menggalakkan lagu-lagu daerah ini di sekolah masing-masing. Sehingga nuansa daerah ini benar-benar kita berpikir global, tapi nuansa daerahnya tidak ditinggalkan. Disamping itu, Disbutpar juga mengimbau pencipta lagu dan pelaku sedih dan budaya lainnya yang belum memiliki hak cipta untuk dapat berkomunikasi dengan Disbutpar. Dan Disbutpar siap memfasilitasi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HKI karena Disbutpar telah bekerja sahabat dengan Kemenkumham. Sekedar informasi, pemenang lomba lagu daerah Jambi dalam rangkaian Kendori Suarnabubi 2024 ini akan diumumkan pada Sabtu 21 September malam di Panggung Utapa Halapan Museum Sikincai Jambi.